Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan informasikan mengenai cara belajar penjumlahan untuk anak SD dan TK tanpa menggunakan alat hitung jadi ini lebih memudahkan ke segi anaknya terutama anak yang masih TK juga bisa 20 ditambah 3 20 simpan di kepala 3 simpan di jari habis 20, 21, 22, 23 jadi jumlahnya adalah 23 kita contoh selanjutnya 23 sedang ditulis sekarang 14 tambah 4 14 di mana? di kepala iya terus 4 nya? di jari mana jarinya kesiniin 4 habis 14? 15, 17, 18 nah jadi isinya 18 kita coba satu lagi ya 9 itu 18 1 9 tambah 6 sebenarnya di kepala 6 nya di jari iya mana 6 jarinya nah habis 9 10, 11, 12, 13 15 ya 15 seperti itu mohon dimengerti ya jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya